Intro Pemirsa, Anda menyaksikan program Kriminal Menyingkap Tabir bersama saya, Putri Winda Sari. Di episode kali ini, kita akan mengulas soal tewasnya sepasang suami istri di tangan seorang dukun palsu. Kedua aja dihabisi lantaran menuntut janji sang dukun palsu yang tak kunjung terkabul. Kepada Pak Dukun, korban mengajukan dua permintaan. Segera dikaruniai anak dan menjadi kaya raya. Awalnya, sama orang tuanya ke rumah, minta kehamilan sama cepat kaya. Persyaratan yang satu lagi, kamu harus melakukan persetubuhan dengan aku di depan suami kamu. Tunggu, tunggu, tunggu. Siapa ini? Si orang yang sakit ada apa? Saya istrinya. Mayat pasangan suami istri ditemukan terpisah di sebuah perkebunan di Jalan Trans Palangkaraya Buntok, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Kalibantan Tengah. Korban diketahui bernama Irfan dan Miska. Pasangan suami istri ini tinggal di desa Seigita, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas. Awalnya kami itu mendapatkan informasi terkait dengan adanya penemuan mayat di Kecamatan Timpah, Jalan Lintas, Palangkaraya, Buntok. Saat itu kami datang ke sana, belum diketahui identitas dari korban ini siapa. Kemudian setelah itu, kami bawa ke rumah sakit Doris, Palangkaraya. kita lakukan otopsi di sana, kemudian diketahui ciri-ciri kakinya yang dikenali oleh salah satu keluarga di situ. Tunggu-tunggu, tunggu, 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 apa ini? Ya, sudah, apa ini? Sisi orang yang sakit, ada bapak, ada bapak, ada bapak. Ini salah istrinya. Betul, 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 betul. Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, pelaku akhirnya diringkus di wilayah Palangkaraya, Kalibantan Tengah. Di depan ilmu, istri dan anaknya, pelaku pun mengakui semua perbuatannya. Jadi, kemarin ketika ada laporan terkait penemuan mayat ini, dan sudah diketahui terkait identitas, kami dari Satres Krim Pores Kapuas, gabungan dengan, di-backup juga oleh Resmob Krim Umpolda Kalteng, dibantu juga oleh dari Resmob Palangkaraya. Kita melakukan penyelidikan secara bersama-sama tim gabungan ini, hingga menemukan pelaku ini yang kita tangkap di salah satu barak di wilayah Palangkaraya. Inilah pelaku yang telah menghabisi nyawa pasangan suami istri, Irfan dan Miska. Namanya Sriwanto Andi Ragil Saputra alias Bewok, seorang pekerja kebun dan bangunan yang mengaku sebagai dukun. Peristiwa pembunuhan ini bermula saat Irfan dan Miska mengeluh soal belum dikaruniai seorang anak meski sudah lama menikah. Dan, sudah tiga tahun kita menikah. Sejak awal pertama sampai sekarang, kamu belum hamil juga ya? Padahal kita udah berusaha terus. Iya ya, Kak. Padahal aku berharap banget kita cepat punya momongan. Aku pengen banget punya anak. Apalagi kalau aku hamil, berarti anak kita itu jadi cucu pertamanya Mama. Sabar, Rene. Apa kita cari orang pintar? Barangkali dia bisa berpertunjuk buat kita punya anak. Boleh tuh, Kak. Iya. Tapi kira-kira siapa ya orangnya? Ya udah, nanti kita tanya-tanya ya. Oke. Pada saat bersamaan Rianto ayah Miska keluar dan menanyakan soal keresahan pasangan muda ini. Jadi gini, Pak. Saya sama Miska udah tiga tahun menikah. Tapi, Miska belum ada tanda-tanda hamil. Rencana kita mau cari orang pintar. Buat minta petunjuk. Barangkali. Barangkali mengobati segala macam penyakit. Kali aja dia bisa bantu. Wah, boleh tuh, Kak. Kita coba. Mudah-mudahan aku bisa hamil setelah berobat di sana. Ya udah. Nanti coba kita datangin orangnya, Pak ya. Mas Wanto, perkenalkan. Ini Irfan menantu saya. Dan ini Miska, anak saya. Maksud kedatangan saya ke sini, di samping bersilatur rahmi, juga ingin minta tolong sama Mas Wanto. Anak saya, Miska, biar supaya cepat hamil. Siapa tahu Mas Wanto bisa membantu. Oh, begitu. Ya sudah. Nanti saya coba ya. Mudah-mudahan saya bisa membantu anaknya Bapak untuk segera hamil. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama kalian menikah? Sudah 3 tahun, Mas. Saya ingin cepat-cepat punya anak. Dan juga, biar usaha kita lancar, biar kita jadi orang kaya. Oh, begitu. Oke, nanti saya usahakan ya. Mudah-mudahan, saya bisa melakukan apa yang kalian minta itu. Baik, Mas. Sama syariatnya, berhubungan intim. Sama perempuannya, istrinya. Disetujui sama suaminya. Ada satu persyaratan Pak Dukun yang sebenarnya berat untuk dikabulkan pasangan suami istri, Irfan dan Miska. Namun, entah kenapa, keduanya menyanggupi persyaratan tersebut. Miska harus melakukan persetubuhan dengan Sang Dukun di depan suaminya. Itulah syarat konyol yang akhirnya disanggupi Miska. Awalnya, sama orang tuanya ke rumah minta kehamilan sama cepat kaya. Persyaratan yang satu lagi, kamu harus melakukan persetubuhan dengan aku di depan suami kamu. Tunggu, tunggu, tunggu. Ada apa ini? Si orang yang sakit ada apa? Saya istrinya. Usai diperkenalkan oleh Sang Ayah. Tak lama kemudian, Irfan dan istrinya Miska kembali mendatangi Sriwanto, Dukun palsu yang dipercaya bisa membuat Miska hamil dan kaya raya. Dua minggu kemudian datang lagi syaratnya kelapa hijau, satu, telur, dua, daun sirih, dua, sama syariatnya, berhubungan intim, sama perempuannya, istrinya, disetujui sama suaminya. Bagaimana? Sudah dibawa persyaratannya? Sudah, Mas Wanto. Saya dan istri sudah membawa persyaratannya. Oh iya, selain persyaratan ini, ada lagi, satu lagi persyaratan yang harus... Saat itu, ada satu persyaratan lagi yang harus dipenuhi oleh Irfan dan Miska. Persyaratan apa lagi, Pak, yang harus kami penuhi? Begini, persyaratan yang satu lagi. Kamu harus melakukan persetubuhan dengan aku. Dan persetubuhan itu harus dilakukan di depan suami kamu. Maaf, Mas. Katanya pengen cepat ambil. Pengen punya anak. Apa nggak ada persyaratan lain, Mas? Justru persyaratan ini yang diutamakan. Bagaimana? Gimana deh? Ya mau gimana lagi, Kak? Kalau yang mau itu syarat utamanya. Ya udahlah, yang pentingnya semua bisa terkabul. Oke, Terima kasih. Terima kasih. Bisa dibayangkan betapa hancurnya hati Irfan saat melihat langsung istrinya disetubuhi oleh Sriwanto. Entah mengapa Irfan dan Miska tak bisa menolak persyaratan yang dirasa cukup menyesakan hati tersebut. Persetubuhan antara Miska dan Sriwanto pun berlangsung di hadapan Irfan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Mereka pun menagih janji Sriwanto. Di sebuah perkebunan Jalan Trans Palangkaraya Buntok, Kecamatan Timpa, Kabupaten Kapuas inilah Irfan dan Miska menemui Sriwanto. Sekitar satu bulan kemudian datang, nelpon dia ditimpah, aku masih keadaan mancing. Nah, disitulah pada aku jauh, nggak membawa motor di hutan di kebun sawit. Nah, suruh aku nunggu karena jauh terhambat dari segi perjalanan, dia menunggu. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. Dan penggarap kebun. Terima kasih. Terima kasih. Sambil mengucapkan kata-kata, ya mau apalah, melaporkan. Nah, ku halangi, dia terus, akhirnya ku pukul dari belakang. Perlawanan Miska berakhir. Ia tewas setelah dianiaya oleh Sriwanto. Sama seperti sang suami, mayat Miska juga dibuang dan ditutupi rumputan. Awalnya ketemu sepeda motornya di pinggir jalan oleh bapaknya, baru sepeda motornya dibawa ke Konsek, baru dicari orang banyak. Ya, cari-cari sampai hari minggu suaminya ketemu. Pas ketemu, posisinya telukup dan lukanya di sini. Setelah itu, hari rebuknya lagi ketemu istrinya. Beginilah kondisi terakhir tempat tinggal Sriwanto Andiragel Saputra setelah dirinya diketahui sebagai pelaku pembunuhan pasangan suami istri, Irfan dan Miska. Rumah yang berlokasi di Dusun Mareh, Desa Lawang Kajang, Kecamatan Timpah, Kalimantan Tengah ini, hancur berantakan dirusak masa. Beruntung saat kejadian, rumah ini sudah dalam keadaan kosong. Warga sekitar sama sekali tak menyangka kalau Sriwanto bisa berbuat sekeji itu. Tak menyangka Pak, melihat baiknya sama orang, pribadinya sama orang, tak menyangka sama sekali. Bukan kita sendiri yang menyangka, banyak orang yang kenal sama beliau kan, banyak yang menyangka sebetulnya kan. Sedikit pun, enggak menyangka sama sekali. Setelah terjadi itu, orang-orang yang kenal itu kan semua terkejut aja mendengar. Kenapa bisa seperti itu kan. Meminta sesuatu dan mengharapkan kekayaan lewat dukun adalah salah satu perbuatan syirik. Tidak seharusnya hal itu dilakukan oleh orang yang memiliki iman. Semoga kasus ini jadi pelajaran untuk kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.